Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amba'ad Ikhwanifiddin rahimu'akumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ekspos dalam beramal Dari Ibrahim bin Isa, dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan Jadilah kalian sumber-sumber ilmu Pelita petunjuk, penerang malam hari Hati yang baru atau bagus Dan pakaian usang yang tak mencolok Kalian dikenali para penghuni langit Namun kalian tak dikenal para penghuni bumi Sifatul Sofwah Adalah Ibnul Mubarak Seorang yang tak suka mengekspos perbuatannya Karena ketika amal soleh secara vulgar dipamerkan akan bisa merusak kekelasan Suatu saat Dia melunasi hutang seorang pemuda sinilai 10 ribu dirham Tanpa diketahui si pemilik hutang Abduh bin Sulaiman Al-Hawarzi berkata Kami bersama Abdullah bin Mubarak Dalam suatu detasemen pasukan wilayah Romawi Kemudian kami berhadapan dengan musuh Ketika kedua pasukan berhadapan-hadapan Ada seorang dari pihak musuh yang maju ke depan Menentang duel satu lawan satu Setiap orang yang melawannya dapat dibunuhnya Kemudian ada seorang dari pasukan muslimin Yang keluar menghadapinya Dan berhasil membunuh prajurit yang tadinya tangguh itu Maka orang-orang berhamburan menghampiri prajurit tadi Yang dapat membunuh prajurit musuh yang tangguh itu Yang ternyata dia menutupi mukanya dengan kain Aku termasuk orang yang ikut berkerumun Setelah kain lengannya dapatku singkap Ternyata dia adalah Abdullah bin Al-Mubarak Maka dia mengatakan kepadaku Engkau wahai Abu Amr adalah orang yang telah membuka aibku Dua teladan nyata di atas mengindikasikan bahwa Menyembunyikan amalan di hadapan manusia Merupakan langkah cerdas dalam menghadapi ria Dalam menghindari ria Atau menjauhi popularitas agar dipuji manusia Ini sebuah rahsia tersembunyi Antara seorang hamba dengan ropnya Terkadang kita sering melihat orang yang sepertinya Biasa-biasa saja Atau secara lahir Amalan solatnya Atau membaca Al-Quran Nyaris sama dengan orang lain Namun dibalik itu Sejatinya dia disat sendiri Begitu bersemangat beramal soleh Faktor keikhlasan dan niat yang harusnya Keridat Allah yang dicari Terkadang dalam prakteknya sering ternodai oleh hawa nafsu Seperti demi harta Tahta Atau agar dijuluki orang alim Disinilah perlu sinkron antara hati yang ikhlas Kerana Allah dengan amalan zuhir yang dilakukannya Ibn Jauzi Maka siapa yang membaguskan amal-amal yang disembunyikan Tentu dia akan menemui Dia akan menuai kemuliaan Allah Ya Dan Allah akan menundukkan hati manusia lainnya Karena kebaikan dirinya Demi Allah Itu semua sesungguhnya ada Pada rahsia-rahsia amal Jika amal-amal yang semestinya dirahsiakan ini menjadi rusak Maka tidak ada manfaat yang dapat diambil Soedul Khotir Ibn Jauzi Sebagai hamba Allah tentunya kita ingin yang terbaik dalam beramal Amal soleh atau ibadah yang termasuk siar Islam Maka itu perlu ditampakkan Contohnya Solat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki Selonid Menyembelih hewan kurban Dan ibadah lainnya yang memang ada dalilnya perlu dilakukan terang-terangan Dan kunci sukses agar amal-amal tak sia-sia Tak lain adalah ikhlas ketika sendirian Lebih-lebih ketika dihadapan manusia Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!